Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah hadir di ruangan Zoom Meeting ini. Selamat datang juga untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belitung Timur, lalu teman-teman dari komunitas dan persanggar yang sudah tergabung, teman-teman PTLK, dan juga kedua panel ahli kita yang menjadi narasumber pada lokal karya sesi pertama ini, yaitu Bapak Egi Yunaidi dan juga Bapak Semi Ikra. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri, saya Pradika Abimanyu atau Abi sebagai moderator pada sesi pertama pagi ini. Sebelum dimulai, marilah kita bersama-sama manjatkan doa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya secara bersama-sama. Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! Terima kasih. Terima kasih. Dalam pemajuan kebudayaan, pemerintah pusat dan daerah bertugas menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan. Indonesiana adalah langkah konkret Direkturat Jenderal Kebudayaan sebagai platform gotong royong pelaksanaan kegiatan seni budaya di Indonesia yang bertujuan untuk membantu tata kelola kegiatan seni budaya yang berkelanjutan, berjejaring, dan berkembang. Tujuan platform Indonesiana adalah sinergi untuk memaksimalkan pendaya gunaan sumber daya kebudayaan untuk tujuan pembangunan nasional dalam bidang kebudayaan. Terpolanya gotong royong pemajuan kebudayaan agar lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kegiatan budaya. Platform Indonesiana bukan sebatas keramaian atau pertunjukan kebudayaan, namun juga memiliki tugas menciptakan dampak yang memperkuat ekosistem kebudayaan. Ekosistem objek pemajuan kebudayaan adalah tata interaksi antar unsur yang saling menunjang dalam pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan di bidang kebudayaan. Peserta platform Indonesiana adalah pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, atau kota dengan melibatkan komunitas budaya, seniman, pegiat seni, budayawan lokal dengan menjunjung prinsip-prinsip sebagai berikut. Gotong Royong, Partisipatif, Penguatan Lokal, Keragaman, Ketersambungan. Gotong Royong menegaskan bahwa upaya untuk memajukan kebudayaan harus menguatkan hubungan sosial dan dilendasi sikap kerjasama. Gotong Royong dapat terlaksana dengan adanya kerja partisipatif. Partisipatif dalam pemajuan kebudayaan dilakukan dengan cara melibatkan beragam pemangku kepentingan secara aktif baik langsung maupun tidak langsung. Mendukung upaya pemajuan kebudayaan yang memusatkan perhatian pada karakteristik sumber daya, kondisi geografis, dan kearifan lokal. Kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam tentunya membutuhkan ruang yang luas agar tiap-tiap entitas kebudayaannya Kemudian Indonesia dikerjakan dengan semangat Gotong Royong dan dengan melibatkan semua pihak yang memiliki kepedulian dan kepentingan atas pemajuan kebudayaan di Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah daerah yang meliputi provinsi dan atau kabupaten atau kota Komunitas institusi pemerintah lainnya Serta sektor swasta Program Indonesia adalah upaya menerjemahkan amanat undang-undang tersebut ke dalam praktek Dan sudah berlangsung selama 3 tahun sekarang ini Dan kita mencoba melalui platform tersebut Menata hubungan di antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun para pelaku budaya di lapangan Dan saya kira kita selama melaksanakan kegiatan Indonesia ini sudah cukup belajar banyak Mengenai saling hubungan itu, bagaimana membagi peran dan kerjasama Maka sekarang juga waktunya kita memperdalam pengetahuan tersebut di dalam praktek Indonesia ini sebetulnya bukan cuma sekedar festival Bukan cuma sekedar pelaksanaan kegiatan Tapi juga pada saat bersamaan adalah sebuah platform aksi Untuk kita sama-sama belajar bagaimana membentuk kata kelola yang efektif Untuk memajukan kebudayaan Dan berharap melalui loka karya dan kegiatan pelatihan, bimbingan teknis Semua peserta bisa betul-betul memahami Indonesia ini sebagai sebuah platform aksi Dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini Upaya kita untuk memajukan kebudayaan melalui tata kelola yang efektif bisa terwujud Platform Indonesia melakukan pendampingan kepada ekosistem budaya Untuk mempraktikan tata kelola kebudayaan lokal Pendampingan meliputi pengelolaan pengetahuan, kurasi produksi, serta komunikasi dan kerjasama Indikator keberhasilan Indonesia Terbangunnya tata interaksi antar unsur pemangku kepentingan yang saling menunjang dalam pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan di daerah Meningkatnya kapasitas penyelenggara kegiatan budaya di daerah Pengembangan dan perluasan jejaring kebudayaan Pada tahun 2018, melalui Platform Indonesia telah terjadi gotong-royong pemajuan kebudayaan untuk menguatkan ekosistem kebudayaan lokal di sembilan daerah Tahun 2019, Platform Indonesia semakin berkembang dengan jumlah peserta sebanyak 18 daerah Tahun 2020, terjadi perubahan konsep pada Platform Indonesia yang sebelumnya menitik beratkan pada keberhasilan penyelenggaraan festival Menjadi keberhasilan peningkatan kapasitas pelaku seni budaya di daerah Dan diampu oleh Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah daerah Kabupaten Ngada melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ngada memberikan sebuah apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Peran pemerintah daerah dalam hal ini sebagai fasilitator indonesiana Kegiatan indonesiana yang ada di daerah, yaitu di Kabupaten Ngada Sejak tahun 2019, manusia sebagai pengelola kebudayaan atau tradisi Baik pemerintah maupun yang telah dilakukan juga di Kabupaten Ngada Selepas festival indonesiana 2019 adalah Beberapa desa sudah mulai memberikan perhatian penuh Melalui program pemberdayaan masyarakat Hal yang saya rasakan terlibat dalam platform indonesiana melalui silek art festival adalah Bertambahnya wawasan dan pengetahuan terkait kebudayaan dan pengelolaan festival Keterlibatan komunitas sangat penting dalam menunjang berbagai bentuk hasil turunan Dari kegiatan yang dihasilkan Dalam hal ini, platform indonesiana menjadi salah satu landasan Untuk menciptakan rangkaian-rangkaian dan kekuatan baru Untuk mempertemukan komunitas-komunitas yang terdapat di daerah Selain itu, dalam penambahan wawasan, pengetahuan Saya merasakan beberapa ilmu-ilmu baru Di antaranya seperti pengalaman saya di bidang kerjasama dan sponsorship Di mana saya diberikan pengetahuan tentang bagaimana menggali, mencari, dan mengajak Semua pihak dari berbagai stakeholder tidak hanya di kebudayaan Untuk dapat mendukung kegiatan kebudayaan yang ada di daerah Selanjutnya, saya akan menjelaskan agenda yang akan dilaksanakan pada lokal karya sesi pertama pagi ini Yang pertama yaitu ada pengantar singkat dari Narasumber Dari Pak Semi, Bapak Egi Dan diskusi mengenai konsep kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun ini Oleh disebut Parbel Tim Dan juga mengenai potensi-potensi budaya yang diangkat Pada festival kebudayaan tahun ini Untuk itu, dalam 2 jam ke depan Silahkan bisa dimulai, Bapak Semi Untuk melakukan paparan Namun sebelumnya, perkenalan dulu dengan teman-teman di Beltim Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman di Hitung Timur Halo Bang Julfiandi, apa kabar Bang? Alhamdulillah, baik Kita pernah ketemu di Jakarta ya Baik, nama saya Semi Ikra Anggara Saya seorang seniman Yang banyak melakukan praktik-praktik kerja kebudayaan Yang bersifat partisipatoris Jadi seniman bukan sosok tunggal dalam kerja-kerja kebudayaan yang saya jalani Tapi kita sama-sama membangun sesuatu Dan kesenian dipungsikan alih-alih sebagai produk Lebih sebagai metode bagaimana untuk pengembangan diri Jadi proses kesenian sebagai software Sekarang saya banyak bekerja di Kabupaten Tubaba di Provinsi Lapung Sekiranya itu saja ya perkenalan saya Terima kasih teman-teman di Hitung Timur Saya sudah membaca proposal Dan terutama saya sudah menyaksikan beberapa tayangan YouTube Pesona Jago Rempah Saya sangat menarik sekali ya Saya melihat satu keluatan Yang besar Dimana kerja-kerja partisipatoris disini terlihat gitu Bukan hanya dari beragamnya para penampil Tapi juga kepenontonan Dan juga sponsorship Saya kira itu bagian kerja partisipatoris juga gitu Yang berhasil ya Karena di Hitung Timur ini sudah Sebelumnya sudah menjadi bagian dari Indonesia Dan mungkin juga di lembaga lain Mungkin seperti Karismai Penang Oke Saya kira di sesi ini saya tidak perlu menjelaskan lagi Apa platform Indonesia Seperti daerah yang baru ikut di dalam platform Indonesia ini Saya ingin berbicara soal tata kelola Tapi fokus pada kerja kekuratoran Atau kerja dramatur gitu Sebenarnya dua kerja ini Agak mirip Cuma secara taksonomi terbedakan Kalau kuratoran itu berasal dari tradisi sini rupa gitu Sementara dramatuk berasal dari tradisi teater Tradisi kurator sendiri Lebih bagaimana seorang ahli gitu Di dalam satu ekosistem sini rupa Dia melakukan riset Berdiskusi dengan si rupa Melakukan seleksi terhadap area Kemudian menampilkan karya seni rupa di satu galeri gitu Atau di satu pameran Kemudian menyampaikannya kepada publik Kira-kira demikian secara singkat Kerja seorang kurator Demikian pula kerja seorang dramatuk di dalam teater Tapi mungkin yang agak membedakan Cara berpikir seorang dramatuk Dia bisa menetap lebih luas Terutama pada aspek ruang Apakah ruang fisik gitu Jadi percakapan dramatuk bisa berbicara tentang ruang kota Ruang desa Bahkan ruang negara dan sebagainya Tapi belakangan antara kurator dan dramatuk ini Kayak saling terhubung Saya membicarakan ini Setelah menyaksikan sejumlah tayangan Belitung Timur Relevansinya konsepsi kuratoran atau dramatuk Untuk Belitung Timur gitu Jadi Saya kira Tentu saja kawan-kawan di Belitung Timur Pada prinsipnya sudah paham Espresi-espresi kebudayaan Tradisi-tradisi yang sudah berjalan Di Belitung Timur gitu Tapi Saya kira masih terbuka peluang Adanya riset yang lebih Cenderung etnografis Lebih-lebih mendalam Lebih radikal Kedalam mencari Apa-apa Yang lebih substansial gitu Saya kira Pekerjaan semacam itu Tetap penting gitu Jadi Maksud saya Bagaimanapun Festival itu Salah satu tantangannya adalah Dia selalu menjadi Menjadi baru Menjadi bien gitu ya Jangan-jangan Dari apa yang sudah kita lakukan Yang sesungguhnya Dilakukan dengan sangat baik gitu Masih ada kemungkinan-kemungkinan Kemungkinan-kemungkinan baru gitu Sejumlah kesenian Bisa jadi Ditampilkan Dengan Orientasi yang berbeda-beda Kesenian yang ditampilkan Dengan pendekatan Turistik gitu Pariwisata Kemungkinan Dia akan berbeda dengan Kesenian Yang ditampilkan sebagai Katakanlah seni murni Seni yang dihadirkan Cenderung untuk Membuka diskusus Membuka pemikiran-pemikiran Membuka diskusi Yang Lebih luas gitu Jadi ada Katakanlah dua pendekatan Secara Taksonomik yang sesungguhnya Memang berbeda Tapi belakangan sebenarnya Keduanya bisa bertemu Apalagi di dalam satu Festival Yang mengangkat Atau yang mengagumkan Keberagaman Jadi posisinya Tidak ada lagi Yang lebih rendah Antara seni kria Seni populer gitu Atau seni yang Sifatnya Murni gitu Bahkan di dalam Satu festival Juga bisa dihadirkan Arsip-arsip Yang itu juga Apa namanya Membuka pikiran baru Bagi para pembacanya Misalkan Maksud saya Di Belitung Timur Jika ingin Menjadikan Jalur rempah Sebagai Apa Pokok pikiran Utamanya Kan dia harus Hadir gitu Bagaimana kita Membaca Jalur rempah ini Apakah melalui Satu Arsip gitu Atau melalui Karya penciptaan baru Dan ini juga Memungkinkan Ketika dia hadir Dari Karya Dengan penciptaan baru Ada semacam Negosiasi Pembacaan Antara si Apresiator Misalkan terutama Generasi milenial Itu dengan data Sejarah itu Atau dengan karya baru Yang saya lihat Bagaimana Terutama teman-teman Yang Apa Menampilkan Karya Video Tari Jadi bermain Antara Ruang interior Dan ruang eksterior Saya kira itu Menarik Kita diberitahu Jenis Rempah apa Di dalam Pola lantai Melikar Tapi kemudian Kadang-kadang Kita dibawa Ke alam Belitung Timur Yang luas Di rawa-rawa Di kebun Dari Disitu saja Saya melihat Ada Pengayaan Terhadap Ruang Di Belitung Timur Itu sendiri Saya sangat Suka juga Dengan Fashion show Dengan Cara yang Sederhana Tapi karya-karya Yang Misalkan Menampilkan Land art Land art Itu satu Karya instalasi Besar Yang dia Memang Kayak Menegosiasi Ruang Atau Bentangan Alam Misalkan Katakanlah Ada instalasi Pala Yang besar Yang ikonik Dan mungkin Ini bisa juga Kerjasama Dengan Dinas PUPR Misalkan Untuk Menjadikan Satu Karya itu Sebagai karya Yang Selain ikonik Tapi Karya yang Abadi Saya kira Pelacakan Terhadap OPK Dan juga Tentu saja Kesadaran Terhadap Potensi Kita masing-masing Sumber daya manusia Di dalam Festival ini Tetap Penting Pelacakan Pada apa-apa Yang lewat Saya kira Memungkir Terima kasih Terima kasih Baik Terima kasih Mas Abi Sebagai moderator Apakah suara saya Cukup terdengar Jelas Oke Baik Terima kasih Kawan-kawan Di Pogja Indonesia Di PTLK Dan kemudian Bapak-bapak Ibu-ibu Yang ada Di Pelitung Timur Baik dari Dinas Maupun Dari Teman-teman Pelaku Seni Dan Cukup Saya ingat Karena saya Pernah Walaupun Hanya Dalam Satu sesi Ini Apalokakar Saya berkesempatan Untuk datang Dan bertemu Dengan teman-teman Di sana Baik Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Namu Budaya Salam Kebajikan Dan Rahayu Baik Terima kasih Saya mungkin juga Tidak perlu Mengenalkan Terlalu panjang Dan lebar Saya adalah Satu Di antara Tim Panel Ahli Yang ada Di Indonesia Dan Kesempatan ini Saya Diberi tugas Oleh Mas Abi Dan teman-teman Di PTLK Untuk menemani Teman-teman Di Belitung Timur Baik Bagaimana 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 Injung Timur Ini Sebagai Salah Satu Peserta Atau Pelaku Festival Yang Didampingin Oleh Indonesiana Untuk Kesekian Kalinya Jadi Bukan Yang Pertama Jadi Tidak Dur lagi Berbicara Tentang Apa Itu Dok Tak Ps answer Dalam Untuk Video Sebagai Refreshing Tentunya Fig spectina Tidak Lagi Pengenalan Yang Baru Kemudian Sebagai Sebuah Daerah Yang Bukan Pertama Kali Tentu Saja kita berharap akan ada sesuatu yang baru, ada peningkatan dari apa yang sudah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi pada diskusi ini saya pikir waktu lebih banyak kita beri kesempatan kepada kawan-kawan di Belitung Timur untuk mempresentasikan konsep festivalnya, program-program yang telah disusun, dan kemudian kita berdiskusi atas itu. Karena tema dari forum kali ini adalah pemataan, jadi barangkali kita bisa melihat atau bersama-sama kita mencoba menggali apakah ada, disampaikan juga oleh Mas Otobong Semi tadi, apakah ada bentuk peningkatan kualitas dari festival ini. Nah, peningkatan ini tidak harus selalu sifatnya ekstensif atau centrifugal keluar begitu, misalnya dengan penambahan program, penambahan bentuk tampilan, atau OPK yang digarap, tapi bisa juga sesuatu ke dalam untuk kemudian melihat apakah sebagai sebuah festival yang dilakukan oleh kawan-kawan di Belitung Timur ini mendisiminasi pesan-pesan tertentu yang berkaitan dengan tema yang dibawa, berkaitan dengan jalur rempah misalnya, apa yang tidak mau kita disiminasi dengan festival kita, itu lebih kuat tercermin atau tidak di dalam pelaksanaan festival ini, disinggung oleh Bung Semi. Barangkali kita perlu sekali lagi melihat proses atau bagaimana kita mengkurasi festival ini dan kemudian menyusun drama seperti ini, sehingga narasi tentang rempah-rempah yang mau kita bawa itu benar-benar bisa kita sampaikan pada halayang, itu yang pertama. Kemudian pada program-programnya apakah ada sesuatu yang kita lanjutkan atau kita tingkatkan, tentu saja merujuk pada apa yang sudah dilakukan di tahun-tahun yang lalu. Saya kira kesana kita nanti diskusinya, dua hal itu, dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah karena saya belum melihat atau mungkin barangkali belum ditulis dalam proposal adalah bentuk-bentuk produksi pengetahuan yang idealnya menjadi bagian untuk memperkuat festival ini. Apa yang akan dilakukan dalam festival ini? itu yang ketiga. Terus kemudian yang terakhir adalah bagaimana strategi komunikasi kita untuk menyampaikan apa yang sebetulnya sekian, dalam perjumpaan-perjumpaan yang terdahulu kita selalu berbicara tentang bagaimana menyampaikan pesan dalam sebuah festival itu sekali lagi bisa dideliver dan disampaikan kepada masyarakat. Jadi itu yang sebetulnya bisa kita atau saya tawarkan menjadi fokus dari diskusi kita itu. Jadi saya pikir bisa dimulai dengan paparan dan presentasi dari kawan-kawan yang ada di Belitung, dan kemudian kita mendiskusikan hal-hal tersebut yang saya sampaikan di atas dan juga tentu saja yang tadi dipesankan oleh Bung Semi. Saya pikir itu dulu Bung Abi waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Egi. Langsung saja untuk selanjutnya dari Disput Bar Beltim, Mas Zulfiandi, dan teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Abi. Terima kasih Mas Egi, Mas Ikra. Kami bersyukur sekali Kabupaten Belitung Timur dipercaya kembali untuk mendapatkan program Indonesia di mana Indonesia memang sudah berapa tahun mendampingi kami. Kami bersyukur. Sangat bersyukur sekali dan kami bersyukur juga sudah ditunjuk tim panel ahlinya yaitu Mas Egi dan Mas Ikra di mana memang kami akan sangat intens sekali untuk berdiskusi, berkoordinasi juga dengan tim dari PT LK terkait dengan persiapan-persiapan untuk penyelenggaraan Indonesia dalam rangka mendukung event jelajah pesona Jalur Rempah Belitung Timur. Mungkin Mas Abi saya bisa share screen nggak? Bisa ya? Bisa masuk. Silahkan. Saya share screen. Bisa terlihat? Share screen dari saya? Bisa. Bisa ya? Saya akan menjelaskan terkait dengan event jelajah pesona Jalur Rempah Belitung Timur tahun 2023. Memang kami selalu mencari tema-tema dalam event jelajah pesona Jalur Rempah Belitung Timur ini yang tentu ini berkaitan langsung terkait dengan apa saja yang ada, apa saja kelokalan-kelokalan maupun dari sejarah-sejarah yang ada di Kabupaten Belitung Timur sendiri. Nah, mungkin tahun kemarin saya juga sempat bersama-sama dengan Mas Egi kita ke suku sawang waktu itu, dan setelah itu kami di akhir tahun kemarin sudah melakukan riset terkait dengan jejak peradaban urang laut atau suku sawang di Kabupaten Belitung Timur. Alhamdulillah riset tersebut sudah selesai dan kami juga dibantu riset juga dari beberapa pihak, termasuk dari Badan Riset Inovasi Nasional, dari BRIN, dan tahun ini juga masih berlangsung terkait dengan jejak peradaban urang laut. Jadi, tema untuk tahun ini kami mengangkat jejak peradaban urang laut di Kabupaten Belitung Timur. Nah, ini sih latar belakang ya, memang jelajah pesona jalur rempah Belitung Timur ini memang tidak ujuk-ujuk langsung ini ya, langsung tiba-tiba jadi gitu sebuah festival atau event ini, tetapi ini memang berawal dari banyak riset yang terintegrasi antar kementerian. Sehingga dari riset-riset tersebutlah dikombinasikan hasil-hasilnya dan mengerucut pada salah satu kesimpulan bahwa Belitung Timur ini sebagai salah satu titik jalur rempah Nusantara dan dunia. Dan Belitung Timur ini posisinya sebagai simpul jalur rempah Nusantara. Nah, ini beberapa kementerian yang terkait, yang sudah meneliti secara terintegrasi dan bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang terintegrasi dari darat maupun laut. Seperti itu. Nah, pada tahun ini akan diselenggarakan itu tanggal 2-6 September 2023. Nah, ini memposisikan bahwa suku Sawang adalah bagian dari suku-suku yang ada di Nusantara terkait dengan suku laut. Nah, di sini kami juga sudah melakukan riset di akhir tahun kemarin. Nah, sehingga ini merupakan awal bagi kami untuk bergerak untuk mengkonsepkan sebuah event atau festival tadi. Sehingga kami tidak mau secara sembarangan dalam mengonsep ini. Sehingga benar-benar kami harus datang langsung, harus melihat langsung aktivitasnya, dan lain-lain sebagainya. Kami langsung menanyakan terkait dengan apa saja sih budaya, kelokalan yang ada di suku Sawang ini. Sehingga kami bisa menurunkannya dalam berbagai macam karya. Dari musik, dari tari, kemudian dari kostum, nanti terkait dengan kostum karnaval, dan lain-lain sebagainya. Ini menjadi hal-hal yang sangat penting bagi kami. Nah, ini terkait dengan visi-visi kegiatan atau event dari kami, memang ini semua tidak lepas dari pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah yang sudah Belitung Timur susun, kemudian tidak lepas dari warisan budaya tak benda yang ada di Kabupaten Belitung Timur yang sudah ditetapkan, kemudian tidak lepas juga dari hak kekayaan intelektual komunal dari Belitung Timur, yang sudah juga kami beberapa sudah ditetapkan. Sehingga inilah menjadi kolaborasi, menjadi satu kesatuan. Sehingga kami mempunyai visi bagaimana budaya ini itu bisa tersosialisasikan dengan baik di Belitung Timur. Kemudian tidak cuma di Belitung Timur, tetapi di luar Belitung Timur juga masyarakat bisa tahu. Maupun itu dari kuliner, dan pertunjukan seni, dan lain-lain sebagainya. Sehingga ini menjadi suatu daya tarik pariwisata yang ada di Kabupaten Belitung Timur. Tentu harapan kami juga bisa membangun jejaring ke Nusantaraan, karena berbicara jalur rempah tidak bisa hanya satu titik, tetapi ini akan terkoneksi dengan titik-titik daerah-daerah lainnya. Makanya kami juga di sini merepresentasikan bahwa budaya-budaya yang ada di Kabupaten Belitung Timur itu merupakan proses kulturasi yang sangat panjang, sehingga membuat atau membentuk suatu budaya yang khas, yang menjadi satu ciri khas dan karakteristik yang ada di Kabupaten Belitung Timur. Ini terkait dengan misi, visi, tujuan. Intinya, berbicara jalur rempah, itu kita akan berbicara tiga konsep utama sebenarnya, terkait dengan jalur rempah itu sendiri. Yaitu yang pertama adalah jalur atau sejarah. Nah, dari sini kita tahu bahwa Belitung Timur itu merupakan salah satu dari 20 titik awal rekonstruksi jarur rempah. Nah, di sini adalah kita tahu bahwa bagaimana sejarahnya, bagaimana posisi Belitung Timur. Nah, kemudian jejaknya. Nah, jejaknya ini ada apa saja? Nah, kita dalam riset yang sudah dilakukan itu sejak tahun 2010 yang ada di Kabupaten Belitung Timur. Nah, itu banyak sekali jejak-jejak yang sudah ditemukan. Baik dari peninggalan-peninggalan barang muatan kapal tenggelam, sumber daya arkeologi maritim, sampai dengan struktur bangunan batur, dan lain-lain sebagainya yang ada di Kabupaten Belitung Timur. Nah, ini menjadi suatu gambaran ya, bahwa memang posisi Belitung Timur yang sangat strategis. Nah, kemudian dari jalur dan jejak ini, bagaimana kami mengekstraksi itu. Kemudian bagaimana ini menjadi suatu tema yang besar yang bisa kami usung. Sehingga ini nantinya akan berguna untuk masa depan. Nah, masa depannya itu apa? Masa depannya itulah yang nanti akan terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Melewati seni pertunjukan, kemudian produk-produk rempah yang sudah ada, kemudian ada produk-produk kuliner, kemudian kostum, dan lain-lain sebagainya. Ini sangat banyak sekali produk-produk turunan yang ada, yang dari rempah itu sendiri yang ada di Kabupaten Belitung Timur. Apalagi kemarin, beberapa tahun terakhir kan sempat terjadi COVID-19. Sungguh ini produk-produk rempah ini bermunculan sekali di Belitung Timur. Dan kami juga tidak sendirian. Kami bekerjasama dengan perangkat daerah lainnya dalam hal untuk sertifikasi produk-produk tersebut. Sehingga produk-produk tersebut sampai saat ini sudah memiliki PIRT, izin, kemudian sudah ada halal, dan lain-lain sebagainya. Dan ini nantinya akan kami tampilkan bahwa inilah suatu kebudayaan itu, berbicara kebudayaan itu adalah berbicara bagaimana kebudayaan ini bisa mesejahterahkan masyarakat. Inilah sebenarnya kunci utama dan konsep utama dari event jelajah pesona jalur rempah Belitung Timur. Terkait dengan edukasi. Nah, terkait dengan edukasi itu sendiri, kami sebenarnya telah mengkonsep itu sejak dari awal. Karena kami tahu ada pengelolaan pengetahuan yang harus kami lakukan bersama-sama dengan masyarakat, bersama-sama dengan komunitas. Dan dari beberapa kerjasama kita, termasuk dengan Kemendikbud Distek, itu sudah melahirkan adanya Encyclopedia Rempah Belitung Timur. Nah, ini sudah dicetak, dan ini sudah dibagikan dan disebar ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Belitung Timur. Kemudian juga ada majalah Indonesia Ana waktu itu. Nah, ini menjadi suatu bahan dan publikasi. Kemudian terkait dengan riset, riset pangkalan, seperti contohnya pangkalan laut, pangkalan di Belitung Timur. Nah, ini kerjasama kami waktu itu dengan Balai Arkeologi Sumatera Selatan. Dan sekarang sudah berganti, jadi BRIN. Nah, kemudian ada Pelabuhan dan Dermaga Kuno di Belitung Timur. Nah, ini kita semua sudah ada bukunya, kemudian sudah ada visualisasinya dalam bentuk... Sehingga ini menjadi sumber edukasi bagi masyarakat. Jadi dari tingkat sekolah pun, kami sudah kerjasama dengan berbagai pihak, sehingga mana yang bisa menjadi sumber edukasi untuk sekolah dasar, kemudian sekolah menengah pertama, maupun sekolah menengah atas atau kejuluan. Nah, inilah sebagai bentuk komitmen kami juga, bahwa yang terpenting adalah bagaimana mengedukasi masyarakat Belitung Timur. Sehingga tahun ini juga kami diproposal itu, kami mengusulkan nanti akan ada ensikopedi yang lain, termasuk dengan musik dan tari, nanti yang tradisi-tradisi itu, itu yang akan kita angkat, yang akan kita masukkan ke dalam ensikopedi. Nah, sehingga memang semuanya ini berawal dari tradisi yang ada di Belitung Timur. Kemudian kami kemas, kami kembangkan menjadi suatu tampilan yang benar-benar bisa diterima di masyarakat, bisa diterima di anak-anak muda zaman sekarang. Sehingga memang inilah yang kami tekankan sekali lagi, semuanya harus berbasis tradisi dan sesuai dengan PPKD yang sudah disusun oleh Kabupaten Belitung Timur. Nah, mungkin ini terkait dengan Randon, mungkin sudah diproposal, sudah ada. Tahun ini akan ada pameran rempah, kemudian ada lomba stand pameran juga, kemudian di openingnya ini, kita memang akan menyuguhkan tari kolosal. Yang pertama itu di opening itu akan menggambarkan jejak peradaban orang laut di Belitung Timur. Tentu kami sudah lakukan riset di akhir tahun kemarin, kami sudah lakukan itu, kami sudah tahu mana yang harus kami kembangkan dan kami olah menjadi tampilan suatu tarian kolosal yang benar-benar bisa diterima di kalangan kalayak ramai. Kemudian ada lomba musik tari, ini sudah skalanya nanti tingkat provinsi, kemudian ada parade figur rempah, dan ini temanya juga sudah kami tentukan, sudah kami bagi, dan ada 27 kostum nanti, dan kami sudah bekerjasama dengan daerah lainnya, terutama di Jember Passion Carnival, yang akan langsung berkolaborasi dengan kami. Kemudian ada malam Entrepreneurship Award, ini adalah malam di mana kita akan memberikan penghargaan-penghargaan kepada wira usaha-wira usaha yang bergerak di rempah-rempah, yang sudah benar-benar memproduksi suatu produk-produk yang benar-benar sangat diunggulkan yang ada di Kabupaten Belitung Timur. Kemudian kita tidak lupa sebagai suatu sumber edukasi, itu tetap melaksanakan seminar nasional, tentu nanti temanya juga sesuai dengan tema event kita, yaitu jejak peradaban orang laut di Belitung Timur, kemudian masih ada terkait dengan malam tradisi sungai dan bahari, kemudian ada lomba kuliner tradisional, dan tahun ini juga yang membedakan dari tahun sebelumnya, kita akan ada untuk demo masak langsung, tapi secara tradisional di Belitung Timur pada saat acara berlangsung. Nanti sudah kita tentukan kuliner-kuliner yang sudah masuk dalam warisan budaya tak benda Indonesia asal Belitung Timur, itu yang akan kita tampilkan, dan itu kita siapkan kurang lebih 200 porsi untuk free, untuk pengunjung yang ada di festival tersebut. Nah, kemudian untuk closing ceremony, kita juga akan menyajikan tarian kolosal juga, nanti selain kita ada suguhan bintang tamu utama, kita juga akan terkait dengan tarian kolosal ini, kita mengusung bahwa bagaimana posisi Belitung Timur di Nusantara, bagaimana jejak itu secara terintegrasi itu terhubung dengan daerah-daerah lainnya, sehingga Belitung Timur ini sebagai salah satu simpul jalur rempah yang ada di Nusantara. Nah, ini semua, Alhamdulillah, bersama dengan masyarakat, komunitas, seniman, dan budayawan yang ada di Belitung Timur, termasuk tim POPJ Indonesia dan Belitung Timur, ini semua sudah kami koordinasikan dengan baik, dan sekarang kami terus terang bulan puasa ini, kami juga terus berkoordinasi, terus mempersiapkan, karena kami sadar bahwa menggarap suatu event itu tidaklah mudah untuk sebuah festival yang baik. Banyak sekali kekurangan-kekurangan, tetapi kami yakin setiap tahunnya kami akan selalu belajar, kami akan selalu introspeksi, mana yang perlu diperbaiki. Tentu tidak lepas nanti kami mohon dan meminta bimbingan juga dari tim panel ahli yang memang sudah setiap tahun membimbing kami, kami sangat bersyukur di JPJR Belitung Timur ini sebenarnya sudah dapat program karisma event Nusantara dari Kemen Parekraf. Tetapi dari Kemen Parekraf ini lebih ke pemasaran, promosi, lebih ke tampilan seperti misalnya lighting, dan lain-lain sebagainya. Tetapi kami disupport juga dari Kementerian Buristek yang mana, Kementerian Buristek fokus terhadap penguatan ekosistem budayanya, penguatan komunitasnya, sehingga ini menjadi satu keterpaduan yang utuh. Dan kami selama ini menyelenggarakan festival jelajah pesona jalur rempah tidak pernah sama sekali memakai I.O. Dan ini semua dilakukan oleh tim Pogja Indonesia yang terdiri dari berbagai macam masyarakat Belitung Timur, yang berbagai macam background yang ada sampai saat ini. Dan kami sangat bersyukur ternyata Belitung Timur mempunyai orang-orang, mempunyai anak-anak muda yang luar biasa, yang memiliki kapasitas masing-masing di bidangnya. Dan itu kami satu padukan dalam suatu tim Pogja ini. Nah, tim Pogja inilah yang berkoordinasi terus, dan kami dari dinas ini sebenarnya hanya sebagai fasilitator. Kami dari dinas ini hanya sebagai pensupport, apa-apa saja yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dalam penyelenggaran event jelajah pesona jalur rempah Belitung Timur. Mungkin itu sekian dari paparan terkait dengan garis besarnya untuk jelajah pesona jalur rempah Belitung Timur tahun 2023. Mudah-mudahan setiap tahunnya kami berharap sekali ada progres yang bagus. Kami juga mohon bimbingannya kepada Direkturat PT LK, Kemenik Butristek. Kami mohon juga bimbingannya kepada tim panel ahli, yang benar-benar selama ini sudah membawa kami jauh lebih baik untuk setiap tahunnya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sulfi Andi. Tadi sudah bersama-sama kita lihat paparan mengenai JPJR tahun 2023. Sudah dijelaskan juga mengenai tema, lalu tanggal pelaksanaan, dan juga potensi-potensi kebudayaan yang sangat beragam di Belitung Timur. Langsung saja Pak Egi dan Pak Semi untuk memberikan tanggapan. Silahkan. Baik. Saya ingin bertanya soal riset tadi tentang suku Sawang. Saya mau nanya dulu, suku Sawang ini berada jauh dari daratan Belitung Timur? Ini posisinya dulu. Sejak waktu itu, zaman kepemimpinan Pak Suharto, sehingga ada relokasi, direlokasilah suku Sawang ini ke daratan. Sehingga suku Sawang yang ada di Belitung Timur ini sudah mendiami satu tempat, tidak lagi di laut, yang ada di Kecamatan Gantung ini sudah direlokasi di tempat tersebut. Cuman ternyata perilokasian ini membuat tadi banyak perubahan terhadap diri mereka sendiri. Sehingga mungkin Mas Egi juga sudah tahu karena sudah turjun langsung, waktu itu sudah saya bawa langsung ke sana. Cuman kami merasa memang kontribusi suku Sawang ini sangat besar sekali di pulau kami, di pulau Belitung ini. Sehingga ini menjadi satu bagian sejarah yang tidak terlepas. Jadi kami itu Mas, di sana itu memang meriset itu benar-benar meriset untuk tradisi apa saja yang ada di sana. Mungkin saya secara garis besar sudah paham, sudah tahu, tetapi kami ingin memastikan lagi, jangan sampai kami ada yang terlewatkan dari mulai tarian, musik, kemudian kuliner, dan aktivitas lain sebagainya. Seperti itu. Baik. Suku Sawang sendiri terlibat nggak di festival? Iya, terlibat. Nanti kami itu, iya, tadi saya juga boleh singgung ya, di tarian kolosal itu memang kami nanti akan membuat replika perahu kule, namanya perahu khas suku Sawang. Jadi di atasnya nanti akan ada suku Sawang juga, yang akan naik di atas replika kapal tersebut. Kami memang melibatkan mereka, suku Sawang, dan kami melibatkan 12 paguyuban yang ada di Belitung Timur. Jadi paguyuban di Belitung Timur ini kan banyak, Mas. Seperti ada paguyuban Sunda, Jawa, itu semua kita libatkan juga. Ada paguyuban-paguyuban Senusantara yang ada di Belitung Timur, itu ada 12 paguyuban, itu juga kami libatkan. Baik, saya bisa menangkap. Jadi riset ini akan diturunkan nantinya pada ekspresi dari kolosal. Saya membayangkan riset ini bukan hanya ekspresi kebudayaan suku Sawang saja yang jadi objek risetnya, tapi manusianya begitu ya. Ini yang saya maksud cenderung ke etnografi. Apakah misalkan dari cara berjalan suku Sawang, itu bisa hadir di dalam stilisasi geraknya. Kemungkinan-kemungkinan seperti itu selain tadi ada artistik perahu ya. Saya kira ini menarik untuk kita tunggu ke dari kolosal ini. Di luar itu ada karya apa lagi ya, Mas? Ada karya rupa enggak? Selain tadi kostum yang udah kerjasama dengan Jember Karnival. Nah ini kan persoalannya ada resiko sebenarnya. Ketika kita bukan sama dengan Jember, kita yang terutama dari luar itu, pertama kan Jember udah kayak sipal di Rio de Janeiro. Nah ini resiko yang bagaimana juga berhitung timur, di satu sisi oke kerjasama ya, tapi bagaimana juga harus keluar dari bayang-bayang JFC. Saya kira begitu. Jadi saya sebenarnya waktu itu sudah ke Jakarta ya, Mas, ketemu dengan ketua dari Jember Karnival, jadi kami sudah bersepakat. Karena apa yang disampaikan Mas Ikhra itu benar. Jadi saya di sini kapasitasnya ingin mengajak kolaborasi itu bukan dalam segi untuk pembuatan kostum. Jadi dalam arti merepresentasikan sebuah kostum, tetapi berbasis budaya. Nah kami terus terang di sana sudah bersepakat bahwa dengan kolaborasi dengan Jember itu tidak menjemberkan Belitung Timur. Tetapi kami diberi slot di JFC itu untuk mempromosikan jelajah pesona jalur rempah. Alhamdulillah ternyata dari pimpinan di sana sangat antusias dan kami diterima untuk mempromosikan. Jadi kami nanti akan juga insya Allah akan juga hadir di sana, tetapi kami lebih fokus untuk mempromosikan JPJR ini, seperti itu. Nah kemudian terkait dengan rupa, memang kami ini kan sebenarnya kami pikirkan satu persatu, seperti souvenir gitu Mas. Nah jadi souvenir itu memang kami juga ada replika perahu kulek tadi, nah itu dibuat di sini. Jadi itu pertama dari bahan porselin, memang pengrajin keramik yang ada di Pulau Belitung ini, nah itu sudah dibikin replikanya. Nanti itu akan kami serahkan kepada sekolah-sekolah yang benar-benar mendukung jalur rempah. Pertama kalau di sini ada namanya Sekolah Pulau Por Jalur Rempah Nusantara, nah itu akan kami serahkan. Jadi sekarang lagi proses pembuatan, tapi sudah ada yang jadi, kemarin bagus sekali. Itu dibikin dari bahan porselin, karena Belitung Timur ini kan terkenal juga dari dulu itu kaolin. Jadi itu dibuat dari kaolin, souvenirnya, kemudian souvenir tersebut juga ada yang dibuat dari benar-benar rempah. Jadi replika perahu kulek ini ada juga yang dibuat dari rempah-rempah yang dikombinasikan, rempah-rempah Belitung Timur yang dikombinasikan. Nah ini menjadi satu yang kami pikirkan. Jadi kami itu memikirkan sampai ke souvenirnya juga harus sesuai dengan tema yang kami usung, dan itu harus berbasis lokal dan memberdayakan masyarakat lokal. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Habi. Terima kasih atas paparanya, Pak Sulfandi. Saya masih ingat waktu kita bersama-sama datang ke pemukiman suku sawang, yang menjadi relokasi dari tempat dulunya mereka sebagai orang laut, atas suku laut. Nah yang tertangkap oleh saya dan barangkali juga Mas Sulfandi pada waktu itu adalah ada perasaan apa ya, ada semacam perasaan yang sangat muram yang kita rasakan. Bagaimana sebuah suku yang ketika atas nama paradigma pembangunan, dibawa atau direlokasi ke darat, dan itu merubah keseluruhan tata sosial dan perilaku. dari pengamatan sepintas kita ini cuma beberapa jam waktu itu Mas Sulfandi ya, hanya mereka-mereka yang sempat merasakan kehidupan sebagai orang laut, dan pada anak-anak mereka, atau apalagi cucu-cucu mereka, itu mereka sudah sama sekali kehilangan hubungan atau relasi mereka terhadap laut. Mereka sepenuhnya sudah menjadi orang darah. Dan kita juga melihat bagaimana relokasi tersebut ternyata berdampak, paling tidak dari sisi sosial ekonomi itu membuat mereka tidak siap. Sebagian besar dari mereka bekerja sebagai pemulung misalnya. Jadi saya melihat ada semacam tragedi di situ. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana kawan-kawan di CPJR kali ini, sikap kawan-kawan atau posisi kawan-kawan ketika mencoba membangun sebuah karya yang berbasis pada hasil riset tentang mereka. Kira-kira apa yang mau disampaikan dengan itu? Kemudian dampak apa kira-kira yang bisa secara langsung maupun tidak langsung bisa dirasakan oleh kawan-kawan suku laut yang ada di sana? Apakah itu hanya akan membangun sebuah dunia imajiner tentang sebagaimana cara pandang orang-orang ini barangkali ya, orang-orang luar memandang mereka gitu ya, agak orientalis gitu ya, tentang mereka atau itu sebetulnya mampu membangun sesuatu atau menumbuhkan sesuatu yang relatif memberi manfaat kepada mereka? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, CPJR ini kan tadi disini sudah kesekian kalinya dan terus terang bagi kami dari panel ahli ini sering kita jadikan CPJR ini sebagai sebuah kasus atau syokis kasus baik di depan kawan-kawan dari daerah lain. Setelah sekian kali melakukan festival ini dengan tema jalur rempah, dan tadi disinggung oleh Mas Rupandi sebetulnya bahwa jalur rempah itu tentu saja namanya juga jalur belitung timur dalam hal ini adalah satu titik di antara serangkaian titik yang lain. Nah, dan kalau boleh terus terangkan sama seperti pendapat ini, Bung Semi tadi bahwa ketika mengangkat bentuk-bentuk ekspresi yang karnaval itu, orang mau nggak mau top of mind ada di ini, apa di Jember. Jadi bagaimana kita melepaskan diri dari bayang-bayang Jember ini pertanyaannya. Kemudian kalau kita mengangkat jalur rempah menjadi salah satu bagian dari sekian titik lain dari jalur rempah, dan ada beberapa posisi atau beberapa kota yang sudah sedemikian kuat menempati posisi sebagai jalur rempah. Kira-kira ada usaha untuk bagaimana kita bisa lepas dari bayangan ini, atau pertanyaannya sebenarnya tidak harus lepas barangkali. Justru, katanya kalau kita tidak bisa berkompetisi head-to-head, yang baik itu adalah berkolaborasi dengan mereka. Atau ada upaya misalnya melakukan semacam kolaborasi atau berjejaring dengan kota-kota lain atau daerah-daerah lain yang kebetulan juga menjadi bagian dari jalur rempah. Kemudian juga mereka melakukan festival bertemakan jalur rempah. Jadi dua hal itu saja barangkali yang ingin saya sampaikan, dan barangkali juga tidak harus Mas Sulfandi yang menjawab. Teman-teman yang lain mungkin juga berkesempatan untuk menjawab. Silahkan saja. Terima kasih. Saya kembalikan waktunya Mas Abi. Baik, silakan ditanggapi dari dua pertanyaan tadi dari Bapak Egi. Pak Sulfiandi atau barangkali yang lain, silakan. Ya, baik. Mungkin saya dulu yang menanggapi. Nanti silakan ya, teman-teman Vokja. Maksudnya silakan nanti ingin menambahkan. Ini terbuka untuk siapa saja ingin menambahkan. Nah, pertama terkait memang kita itu sebenarnya ada satu sisi memang miris melihat kondisi suku sawang yang ada di Belitung Timur. Sehingga kenapa kita angkat tema ini? Karena kami berharap bahwa dengan pengangkatan tema ini, itu bisa membuat pemerintah daerah maupun masyarakat itu berpikir kembali. Bahwa Belitung Timur ini kaya, Belitung Timur ini mempunyai suku sawang, suku laut yang sudah berkontribusi besar terhadap peradaban yang ada di Pulau Belitung sendiri. Nah, sehingga seyoknya kami berharap nanti akan ada program untuk mengembalikan mereka juga, Mas Egi. Itu kesatu, karena memang Belitung Timur kan banyak daerah-daerah pesisir, daerah-daerah pantai yang seyoknya memang ini merupakan kawasan yang cocok untuk mereka dibanding yang kawasan sekarang. Nah, ini mungkin jauh nanti lebih baik. Karena memang setelah kami tanyakan ke mereka, memang ada yang tetap ingin berdomisili di situ, tapi sebagian besar ingin kembali bisa beraktifitas seperti dulu, dengan tradisi-tradisi mereka seperti dulu. Nah, kami juga di sini berharap kerjasama dengan lintas OPD, perangkat daerah, dinas-dinas lain terkait, bahwa ini menjadi suatu pemikiran yang bagus, maksudnya untuk berkolaborasi bagaimana suku sawang ini bisa dalam tanda kutip kita selamatkan seperti itu. Karena memang di sini sudah ada organisasinya juga, kami bekerjasama dengan ada LSM-nya di sini, Air Mata Air, yang sudah merilis juga buku Ada Kulek Terakhir ini. Nah, ini bukunya kenapa dinamakan Kulek Terakhir, karena memang kalau tidak banyak program-program atau interpasti dari pemerintah daerah, nanti dikhawatirkan mereka ini akan punah dalam tanda kutip. Nah, sehingga hal inilah sebenarnya menjadi dasar pemikiran besar kami, bahwa melalui JPJR ini sehingga kami nanti bisa banyak hal. Nanti mungkin secara mudah bisa dilihat dari, oh nanti ada keseniannya, oh ada tariannya, dan lain-lain yang kami kemas justru dengan kemasan yang kekinian, tapi tidak meninggalkan pakem-pakem tradisinya. Nah, dari sinilah nanti Belitung Timur, masyarakat, pemerintah daerah bisa melihat ini semua, oh ternyata mereka bangga sekali. Selama ini kan seperti dilihat itu, seperti suku sawang ini termarginalkan, dalam suatu keadaan. Tapi kami ingin mengembalikan dulu kepercayaan masyarakat, bahwa masyarakat itu bangga memiliki suku sawang, mereka harus tahu tradisi apa saja yang ada di suku sawang. Terus bagaimana budaya-budaya yang ada, jangan sampai ini hilang, jangan sampai punah. Karena inilah salah satu suku khas dari Belitung Timur. Jangan sampai nanti semua itu tinggal kenangan. Kami tidak mau juga bahwa semua itu nanti di tahun-tahun selanjutnya generasi muda ini sudah tinggal berimajinasi tentang suku sawang. Tetapi kami justru ingin merepresentasikan bahwa ini harus direkonstruksi kembalilah. Sehingga nanti, tentu ini tidak mudah, ini PR yang sangat besar. Tapi kami yakin sedikit demi sedikit, kami juga akan memperlihatkan bahwa pemerintah daerah terutama, Bapak Bupati dan jajarannya, bahwa ini menjadi suatu hal yang sangat menarik, yang nanti bisa mungkin banyak sekali program-program untuk ada intervensi dari pemerintah untuk bagaimana suku sawang ini biar lebih kembalilah seperti dulu, tetapi dengan konsep kesejahteraan juga untuk mereka. Dan generasi-generasi sekarang mengetahui secara detail, oh budaya-budaya itu jangan sampai nanti sudah terlupakan seperti itu. Karena apa yang sudah ada di mereka itu diketahui dari generasi-generasi sekarang. Nah itu yang sedangkan kami bangun, yang sedangkan tidak mudah, tetapi kami yakin, kami sangat yakin bahwa dengan berawal di JPJR ini, akan membuka nanti pemikiran-pemikiran untuk tetap mengkonservasi terkait dengan suku sawang ini, dan bisa nanti di pulau-pulau, karena Belitung Timur banyak sekali pulau-pulau kecil yang bisa menjadi tempat bagi mereka. Nah terkait dengan memang tadi berbicara dengan jalur rempah, banyak daerah-daerah lain yang seperti Bandar dan lain-lain sebagainya yang benar, karena ada 20 titik rekonstruksi jalur rempah. Terus terang, kami selama ini sudah membina, sudah berjejaring sesama mereka, karena kami tidak bisa lepas dari mereka. Tapi dengan catatan, Belitung Timur ini berbicara jalur rempahnya memang sesuai dengan karakteristik Belitung Timur. Nah seperti itu, misalnya dari rempah-rempahnya, rempah-rempah yang khas itu ada sepang, ada lada atau sahang, ada kemiri. Nah ini menjadi dari catatan-catatan sejarah, ini merupakan rempah-rempah khas dari Belitung Timur. Nah bagaimana kami mengkaitkan kontekstualnya dengan daerah-daerah lain. Nah sehingga berjejaring ini, sebenarnya Belitung Timur ini seni dan budayanya itu tidak lepas dari daerah-daerah lain, contoh saya kasih tahu pengaruhnya seperti tarian misalnya. Di Sumatera itu kan ada Zapin, kemudian di Kalimantan ada Jepen. Karena kolaborasi, karena memang di Belitung Timur ini sejak dulu itu ada kluster-kluster pemukiman, yang sudah kami riset ya, ternyata banyak suku-suku yang meninggal. Jadi tidak waktu itu ada kluster kolonial, zaman kolonial, kemudian ada Chinese, kemudian ada berbagai macam suku itu ada. Karena sering datang ke Belitung Timur. Sehingga melahirkanlah antara akutrasi antara Zapin dan Jepen Kalimantan, melahirkanlah ada namanya Sepen Buding. Jadi kalau di Sumatera itu bilangnya Zapin, kalau di Kalimantan itu Jepen, kalau di Belitung Timur itu Sepen. Tetapi tentu Sepen yang di Belitung Timur ini ternyata setelah kami lihat, itu merupakan akutrasi gabungan antara Zapin-Sumatera dengan Jepen-nya Kalimantan. Jadi kami justru akan semakin paham dengan melihat daerah-daerah lain. Jadi memang perpaduan budaya ini justru menjadi satu ciri khas yang ada di Belitung Timur. Dan Alhamdulillah kami sejak JPJR ada, kemudian juga didukung tim panel ahli waktu itu ada Mbak Anti juga, kami sudah bersurat ke semua kepala daerah, dari kepala daerah kami ke 20 titik daerah yang merupakan titik rekonstruksi jalur rempah untuk berkolaborasi sama-sama. Alhamdulillah dari Kemendikbud Ristek juga dari Direktorat PPK memfasilitasi kami sehingga kami sudah berjejaring mas sekarang dengan daerah-daerah di Indonesia yang sama terkait dengan jalur rempahnya. Sehingga di JPJR ini pun sebenarnya kami juga mengundang daerah-daerah tersebut. Dan yang paling dekat itu kami juga tadi, karena daerah-daerah tersebut ternyata ada paguyubannya di Belitung Timur. Sehingga kami libatkan paguyuban-paguyuban ini juga di Belitung Timur. Biar kita tahu, karena tadi berbicara jalur rempah itu bukan satu titik. Tetapi gabungan dari berbagai macam titik, tentu setiap titik itu memiliki ciri khas masing-masing dan inilah yang sedang kita bina, kita kolaborasikan. Nanti kami berharap sesuai dengan misi utama dengan Kemendikbud Ristek, bahwa jalur rempah ini bisa nanti diusulkan untuk menjadi warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2024. Dan kami tetap komitmen pada hal tersebut. Mungkin itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Silahkan kalau ada kawan-kawan Tim Pokja yang ingin menambahkan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Mas Dulkiyandi. Mungkin teman-teman dari Belitung Timur yang lain, jika ada yang ingin menambahkan, silahkan. Anda akan dengar dari Seniman dong. Intinya kami berharap sekali, maksudnya bimbingan dari Mas Egy, Mas Ikra. Intinya saya juga sudah melihat berbagai macam festival yang sudah digarap dari Mas Ikra sama Mas Egy, kurang lebihnya. Maksudnya hal-hal yang baik itu kami nanti bisa diajarkan. Biar nanti sama suksesnya kayak Suluh Samin di Belora, Mas Egy. Saya lihat itu keren banget. Terus sama Mas Ikra itu yang terkait dengan Turbaba Art Festival. Karena saya terus terang, ketika Belitung Timur dapat tim panel ahli, saya pasti cari tahu tim panel ahli itu apa saja latar belakangnya. Kemudian ini sangat dibutuhkan sekali dari Belitung Timur. Sehingga kami berharap kesuksesan-kesuksesan berbagai macam event yang sudah tim panel ahli lakukan, itu bisa nanti disalurkan ke kami, diajarkan ke kami mana yang kurang, mana yang harus diperbaiki. Itu yang kami harapkan. Sangat-satat belajar. Ada koreografer nggak di Zoom ini? Ada, ada. Ada koreografernya yang untuk kolosal itu ada Om Agus Kurniawansah. Di situ sudah hadir. Gimana nih, Bang Agus? Bisa berbagi nggak? Silahkan, Om Agus bisa menambahkan mungkin terkait dari garapan kolosal, memang kita sudah rapat intens ya. Karena item-item apa saja yang ingin, yang sudah kami persiapkan, detail-detail apa saja yang akan ada di kolosal tersebut. Kemudian kita juga sudah melibatkan 12 paguyuban, paguyuban suku-suku yang ada di Kabupaten Belitung Timur. Nanti mungkin bisa dijelaskan Om Agus selaku koreografer. Terima kasih. 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 Oke, oke. Pak Gus, sebelum ke pemaparan PowerPoint-nya, kan suku Sawang itu punya tarian sendiri, ya? Tari sendiri, ya? Gimana, Pak? Suku Sawang itu punya karya tari tradisional sendiri? Ada, Pak. Oh, ya, ya, ya. Banyak karya mereka, Pak. Ada seperti Gajaman Munggang, terus Sampan Gebek, ada seminar 4 atau 5 inilah yang mereka punya, Pak. Selain dengan musik tradisional yang dari alat apa semuanya itu yang tradisi dari mereka, Pak. Ya, ya. Saya membayangkan itu satu kekuatan. Saya jadi sangat tertarik, nih, ke suku Sawang. Saya malah jadi fokusnya ke suku Sawang, nih, dibanding ke Jalur Rompah. Karena ini unik sekali, ya. Ya, misalkan dari karya empat itu kan mungkin ada juga, ya, yang diadaptasi ke karya kolosal, itu kan, dari vokabul, dari gerak, gitu, ya. Saya ngebayangin tarinya itu dunia laut, ya, dunia bahari, gitu, yang mungkin sedikit banyak berbeda dengan yang teman-teman di daratan, gitu. Ya, gitu, Pak Agus. Gitu. Ya. Ya, mungkin saya juga menambahkan, tadi ada empat, ada empat, Mas Ikra. Jadi, karena kebetulan ketika kami riset itu, Pak Agus, kemudian, dan tim itu hadir, gitu, di sana. Kebetulan, Mas Egi, kemarin bulan Februari, acara adatnya di suku Sawang kemarin, bulan Februari, ya, Februari kemarin, mereka buang jong, namanya Selamatan Laut, dan itu memang kami dokumentasikan juga, kami sudah ada video update-nya, khusus ini, nanti mungkin bisa kami share juga. Nah, jadi ada empat, empat tarian, ya, empat kesenian, itu yang pertama, Sampan Geleng, kemudian Gajah Menunggang, Menyusur Tebing, dan Ketimang Burung. Nah, jadi setelah kami, setelah kami riset, kami akhirnya mengetahui bahwa empat ini tuh tidak ujuk-ujuk langsung ada, gitu, jadi ini tuh menggambarkan pola migrasi mereka waktu itu. Nah, ketika pertama itu Sampan Geleng, nah Sampan Geleng itu bagaimana hari-hari mereka dengan sampan, dengan perahu kuleknya, kemudian mereka mencari mata pencarian di laut, kemudian sehingga mereka tuh bersenandung, sebenarnya mereka ini kan sering bersenandung, bersenandung, nah kemudian sampai lah setelah Sampan Geleng ini Gajah Manunggang, nah Gajah Manunggang ini karena mereka hidup di lautan lepas, sehingga mereka itu mempunyai ya ini ya, filosofi yang sangat kuat terhadap lautan itu, sehingga mereka juga melahirkan ada senandung-senandungnya, nah sehingga menggambarkan bagaimana luasnya samudera, dan ada apa namanya Gajah Mina ya, sebenarnya Gajah Manunggang ini ada visualisasi, ya namanya apa ya, mereka tuh ada hubungannya lah terkait dengan spiritual mereka, yang seakan-akan ada hal-hal yang spiritual di situ, seperti itu. Kemudian setelah mereka ini terombang-ambing di lautan, nah akhirnya mereka merapatlah ke pinggiran-pinggiran, nah sehingga lahirlah namanya kesenian tradisi menyusur tebing, nah setelah menyusur tebing, nah mulai mereka ini ke daratan, di daratan ini mereka berinteraksi, kalau di Belitung Timur itu kan ada suku suku darat, orang darat, orang laut, orang laut itu suku laut tadi, kemudian ada saudagar, atau pedagang, nah tiga elemen inilah yang menjadi satu kesatuan, ya jadi ketika mereka sudah ke pesisir pantai, akhirnya mereka berinteraksi dengan saudagar maupun orang darat ini, nah ketika orang darat ini, ketika mereka sudah berinteraksi dengan orang darat, lahirlah seni tradisi ketimang burung namanya, karena dari lirik-liriknya itu mereka sudah mengenal apa itu padi humah, ume, kalau orang di sini ya, padi ladang, mereka sudah mengenal hewan-hewan yang di darat, itu sudah ada di sair-sair mereka, yang sebelumnya, padahal sebelumnya tuh mereka cuman fokus ke hewan-hewan laut semua yang disenandungkan mereka, nah tetapi di sini mereka sudah, karena sudah ada interaksi dengan orang darat dan saudagar tadi, seperti itu. Oke. Ya ini sangat menarik sekali saya kira ya, dari data yang dipaparkan ini sudah menarik apalagi karya tarinya nanti dan saya yakin teman-teman bisa memproses karya ini dengan sangat sungguh-sungguh gitu, dan tentu saja saran saya ini harus dibesarkan, harus dipamplifikasi ya, dengan menggunakan apa, fasilitas yang ditawarkan oleh tetangga, saya tetangga Karisma Iphone Santara karena mereka membesarkan publikasi, saya kira karya tari ini dan orang sawangnya ini memang harus dibesarkan lewatkan juga. Saya kira itu aja, aduh Mas Egi ini menarik sekali ya, beruntung Mas Egi pernah ke Litung Timur. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Semi, kita masih ada waktu sekitar 30 menit, mungkin masih ada yang ingin menambahkan atau Pak Igi dan Pak Semi ingin memulai diskusi terkait bentuk kegiatan atau lokasi kegiatan mungkin yang ingin dibahas, silahkan. Mas Egi dulu kali ya, orang-orang ada tanggapan. Suaranya hilang. maaf Pak Egi, di-unmute dulu Pak. Maaf, saya lupa tadi di-unmute. Baik, terima kasih atas penjelasannya tentang rencana untuk membuat sebuah karya berbasis pada riset tentang suku sawang orang laut ini. Tersebut, terang tadi di pertanyaan saya sebenarnya berangkat dari kekhawatiran bahwa kita hanya semacam memanfaatkan ini sebagai bahan untuk kemudian membuat sebuah karya yang terasing dari mereka. Tapi, dari penjelasan Mas Sulfandi, tadi saya pikir kekhawatiran saya itu bisa diabaikan. bahwa ini satu benar-benar berbasis dari apa yang mereka miliki, kemudian yang kedua ada keterlibatan kepada mereka, dan kemudian ada visi bagaimana karya ini menjadi sebuah alat atau sebuah sarana untuk membangun wacana tentang suku sawang itu sendiri. Itu saya pikir hal yang paling penting untuk membuat karya yang berkaitan dengan suku sawang yang kita tahu kondisinya memang dalam kondisi yang kita sama-sama tahu. Saya sempat menarikan lagu tarian ini ya waktu itu ya. Jangan-jangan enggak-enggak salah. Kita itu menarik dan sedikit banyak sempat mendekat cerita atau narasi tentang tadi yang disampaikan oleh Mas Sulfandi. Itu yang pertama. Kemudian juga kaitannya dengan keinginan untuk terkutus ya. Sepertinya Pak Egi terkutus karena jaringannya mungkin. Ya habis pulsa kayaknya. Saya enggak apa-apa masuk dulu ya. Ya enggak apa-apa. Silahkan. Sambil saya membaca venue acara. saya memang belum tahu berhitung tapi sepertinya festival ini fokus di lapangan yang di kecamatan Manggar. Berarti dia cenderung memusat gitu ya. ya betul untuk 2-6 September itu terpusat semua di lapangan Yagor. Tetapi sebelum itu pra-eventnya banyak yang kecil-kecil di komunitas-komunitas di daerah-daerah. Tapi terpusatnya untuk tanggal 2-6 itu di lapangan Yagor. Yagor itu Yayasan Gotong Royong saya kira itu merek lain dari Yohat. Saya agak takut salah baca tadi. Ini memang sudah tradisi setiap tahun ya? Sebenarnya kan kita lokasinya ini berpindah-pindah sebenarnya lokasi event-nya. Untuk pandemi kemarin kita akhirnya terpaksa pakai stadion mudah untuk sesuai dengan protokol kesehatan tapi kita sudah kembali ini sudah tahun kemarin dan tahun ini sudah ke lapangan Yagor. Kebetulan sesuai dengan konsep Indonesia ternyata lapangan Yagor itu filosofinya itu. Yagor itu Yayasan Gotong Royong. Jadi karena Gotong Royong di sana adalah jadinya lapangan Yagor. Oh ya baik-baik. ini kan kita masih ada waktu sampai bulan September atau Oktober tentu saja kemungkinan konten juga masih sangat kaya gitu kemungkinannya. Pada gilirannya maksud saya mungkin enggak kita juga bisa memperluas venue acara sehingga bisa lebih plastis selain di lapangan Yagor ini. Karena saya lihat sempat lihat tampilan parade vision show itu kayaknya di jalan kota gitu ya. Iya di jalan kota finishnya di lapangan Yagor. Oh gitu. Iya. Saya sih cenderung melihat kota itu sebagai satu ekosistem dan ruangnya sendiri itu kayak punya impresi tertentu gitu ya. Sementara kalau di festival yang memusatkan diri di satu venue memang kelemahannya kita kayak enggak punya tatapan lain seperti teman-teman bikin lomba digor gitu kan ya di lomba tari. Maksud saya jika masih mungkin gitu mungkin venue-nya itu juga dipertimbangkan apabila memang relevan dengan karya-karya penciptaan yang nantinya ditampilkan. Itu aja sih. Saya agak dipengaruhi oleh latar belakang saya yang sering kali menggunakan ruang-ruang yang dianggap tadinya bukan ruang pentas misalkan terakhir saya disini mempentaskan karya di pasar atau di kebon kayak gitu. Tapi mungkin konteksnya berbeda. Saya hanya melihat di video tari itu saya rasa belitung timur itu itu luar biasa ya. Kaya. Dan saya kira itu tidak hanya relevan untuk pembuatan film tapi juga karya karya pertunjukan. Musik misalkan atau tari. Terima kasih. Terima kasih Pak Semi. Ini Pak Egi sudah tersambung lagi dan disempat diskonek sesaat. Silahkan dilanjut Pak Egi. Terima kasih. Maaf sekali. Saya sekarang memang sedang berada di Jambi tepatnya di Kuala Tongkal. Jadi mungkin tidak stabil juga ininya. Kalau boleh tahu tadi kapan ya jangan-jangan sepanjang saya omong sampai di mana tadi kalau pembicaraan saya yang hilang. Mas Abi mungkin bisa. Halo. Mas Abi. Halo Pak Egi. Tadi kalau nggak salah baru baru tanggapan dan pengantar terkait respon dari Pak Zulfi Andi saja sih. Baru di awal Pak. Baru di awal ya? Oke. Terima kasih. Baik. Saya tadi sebetulnya berarti saya ngomong sendiri tadi. Tadi sampai sampai di sana saya sempat menyampaikan ini kelegaan gitu. Karena pertanyaan saya ke Mas Zulfi Andi sebetulnya adalah berangkat dari kekhawatiran bahwa karya yang akan di apa yang akan di kira oh ini jaringan telkomselnya. Pak Egi apakah sudah terhubung Pak? Baik. Saya ini saya nggak usah pakai ini ya nggak usah pakai video mohon maaf supaya sinyalnya ini optimum. Baik. Saya secara singkat saja mencoba mengulang karena mungkin beberapa akan terjadi perulangan. saya bersyukur bahwa apa yang disampaikan Mas Zulfi Andi tadi menghilangkan kekhawatiran saya bahwa karya yang akan dikembangkan oleh kawan-kawan di Belitung Timur berkaitan dengan suku Sawang tadi semata-mata menjadi sebuah karya yang terpisah dari suku Sawang sendiri. Tapi penjelasan dari Mas Zulfi Andi itu cukup untuk sedikit banyak menghilangkan khawatiran saya itu artinya karya ini benar-benar berangkat dari pemahaman yang mendalam tentang suku Sawang kemudian ada keterlibatan dari suku Sawang sendiri kemudian yang paling penting adalah adanya visi tentang keinginan untuk menempatkan karya ini sebagai semacam pemantik atau alat untuk kemudian menggulirkan wacana tentang perlunya membicarakan dan kemudian bersama-sama memperhatikan nasib suku Sawang. Jadi itu menurut saya hal yang terpenting yang perlu digarisbawahi dalam rencana dan proses penciptaan karya baru tadi. Karena memang terus terang kata-kata kolosal itu kadang-kadang saya suka belum-belum punya perasaan kekal. Kolosal mengejar besarnya saja tapi kemudian melepaskan ini hal-hal yang substantif. Tapi saya pikir teman-teman di Belitung Timur penjelasan dari Mas Sulfandi itu cukup untuk menghilangkan kekhawatiran saya. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan tadi adanya kenyataan bahwa ada beberapa tempat lain yang mengusung tema dan festival yang bertema rempah dan jalur rempah khususnya. Saya pikir perlu juga dipikirkan program-program yang tidak sekedar misalnya mengundang mereka atau melibatkan mereka yang ada di Belitung Timur komunitas-komunitas yang ada itu tapi melakukan sebuah kolaborasi yang lebih lekap sehingga mengangkat bersama-sama mengajak tempat-tempat yang lain tadi untuk mengangkat isu tentang jalur rempah sebagai sebuah fakta sejarah yang perlu kita gaungkan kembali terutama untuk membangun rasa percayaan diri kita bahwa kita pernah menjadi sebuah bangsa yang turut mempengaruhi jalannya peradaban dunia bahkan begitu kan ya itu bisa dikolaborasikan dan dibangun bersama-sama dengan teman-teman atau kawan-kawan dari daerah lain berdaupa sebuah karya kolaborasi barangkali tidak harus seperti itu tapi intinya kerjasama yang lebih atau kolaborasi yang lebih konkret untuk teman-teman itu mungkin bisa dipikirkan untuk menjadi bagian dari program ini saya pikir itu dulu dua hal itu dulu terima kasih banyak Mas Adi terima kasih Pak Egi dari Disput Parbel Tim mungkin masih ada Pak Zul dan teman-teman sudah cukup paling kami nanti akan intens berkoordinasi sama Mas Egi Mas Ikra gitu kan sama dengan tahun-tahun sebelumnya intinya kami menyadari setiap tahunnya kami masih perlu banyak belajar tentunya juga dengan tim Pogja Indonesia Nablitung Timur sehingga tahun ini kami ingin jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya jadi mohon bimbingannya dan kami nanti mohon izin Mas Egi Mas Ikra kami akan mungkin nanti setelah ini akan banyak berkoordinasi kepada Mas Egi maupun Mas Ikra seperti itu baik Bang Zul siap Bang Zul saya juga ingin mengingatkan bagi para-para hadirin yang sudah tergabung di ruangan Zoom ini untuk mengisi daftar hadir Pak Zulfiandi mohon diingatkan kepada teman-teman di Beritung Timur untuk mengisi daftar hadir secara persoarangan selanjutnya saya juga ingin mengingatkan untuk loka karya sesi kedua akan dilaksanakan pada 11 April 2023 di waktu yang sama jam 9 waktu Indonesia Barat sebelum loka karya ini diakhiri mungkin masih ada terakhir Bang Semi ataupun Pak Egi dan teman-teman yang lain jika masih ada dipersilahkan dari saya cukup oke kalau dari saya mungkin sedikit saja untuk ya bersama-sama nanti kita harus membuat sebuah strategi yang lebih konkret berkaitan dengan isu-isu yang disampaikan oleh Bang Semi dan yang saya sampaikan juga bagaimana bahwa kita semua tadi disampaikan oleh Bang Sul misalnya sudah mempunyai semacam pemikiran untuk menempatkan ini misalnya festival kita ini lepas dari bayang-bayang festival yang lain itu adalah sebuah apa ya sebuah niatan yang sudah dicanangkan cuman kita perlu memikirkan strategi yang untuk memulai strategi yang bisa merealisir keinginan itu karena sejauh ini saya lihat itu masih menjadi semacam tekat atau keinginan tapi orang di luar sana belum tentu bisa sepenuhnya langsung bisa memahami apa yang kita inginkan jadi bagaimana keinginan kita untuk menempatkan misalnya karnaval itu lepas dari bayang-bayang Jember tidak semata-mata dengan membuat kesepakatan dengan teman-teman di Jember tapi bagaimana kita bisa menyampaikan ini secara clear dan jelas kepada halayak dengan positioning yang berbeda dengan Jember kemudian juga dengan kaitannya dengan posisi kita sebagai festival yang mengangkat jalur empah jadi ada strategi positioning yang menurut saya perlu dipikirkan yang berkaitan dengan persepsi kalayak karena sebagai sebuah tekad itu harus mau tidak mau kita tempatkan itu sebagai sebuah keinginan atau tekad tapi harus kita implementasikan dalam sebuah strategi yang jelas ketika kita berhadapan dengan kalayak itu saja terima kasih banyak Mas Abu baik terima kasih untuk Pak Egy Bapak Herman Sejono apakah ingin menambahkan Pak oke terima kasih sempatannya yang saya hormati Bapak Ibu Herasumber kemudian Mas Moderator kemudian yang saya banggakan Bang Zul kawan-kawan kokja kawan-kawan dari Dinas Pariwisata pada dasarnya dari kami ini tahun kelima tahun kelima kemudian dan tahun keempat saya tergabung di kepanitiaan saya juga sungguh sebenarnya tidak menyangka bahwa idil yang akan keluar itu memang brilian sekali dari Bang Zul jejak peradaban orang laut berhitung timur karena pada dasarnya yang kami lakukan di awal-awal dan sebelum-sebelumnya itu tidak pernah sama sekali ke laut apalagi betul tadi yang disampaikan di pesan kulit terakhir bahwa kalau tidak dengan cara seperti ini mungkin aset suku sawang yang ada di Belitung Timur laman laun akan tergerus jadi saya hanya mengucapkan terima kasih sebagai pencetus ideh dan yang luar biasa ini untuk Bang Zul kemudian dan ucapan mohon sekali lagi dengan sangat kepada Tim Narasumber untuk selalu tidak bosan-bosannya membimbing kami apalagi ini adalah tema yang paling baru dan belum pernah kami lakukan di dunia kelautan jadi mudah-mudahan dengan basicnya juga Bang Zul di kelautan kalau tidak salah itu saya sebagai direktur festival mudah-mudahan sangat terbantu sekali jadi hari ini untuk dipertemuan pertama saya hanya mengucapkan terima kasih untuk Bang Zul dan mudah-mudahan Tim Pogja tetap semangat Tim Pogja JPJR Belitung Timur tetap semangat dan untuk Narasumber dan Tim Ahlinya untuk tidak bosan-bosan membimbing kami supaya JPJR tahun 2023 Belitung Timur ini semakin lebih baik ke depannya itu saja saya sebagai Bintang Sop terima kasih terima kasih Pak Herman Sejono disini kita semua juga tentunya berharap agar JPJR tahun 2023 ini mulai dari persiapan hingga eksekusi hari-hari nanti juga berjalan dengan lancar sebelum loka karya ditutup saya juga ingin mengingatkan nanti di loka karya pada sesi kedua kita akan diskusi lebih lanjut dan lebih dalam mengenai konsep kegiatan dan juga hal-hal lain yang berkaitan dalam pelaksanaan dan persiapan JPJR tahun ini kalau begitu sampai bertemu di 11 April 2023 semoga kita semua dapat berkumpul di ruangan Zoom Meeting ini kembali untuk melaksanakan loka karya sesi kedua selamat siang dan terima kasih sampai jumpa selamat menikmati